Intro Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini seperti di judulnya ya, kalian udah lihat Kalau aku mau nge-swatch nih beberapa pilihan warna nude Dari Peripera Ink Velvet yang aku punya Yaps, ini warnanya bener-bener gemes-gemes banget Karena nude natural dengan hint masing-masing yang beda-beda gitu Jadi awalnya aku suka karena kemarin membeli seri yang nude-nya Ternyata warnanya cantik-cantik banget Udah gitu juga tahan lama Aku udah review lengkap ya di videoku Disitu aku makan sampai malem Bahkan stain-nya tuh masih ada banget di bibir Udah gitu teksturnya lembut, nyaman banget nih Bener-bener se-creamy itu di bibir Dan ringan Terus aku akhirnya lihat nih di official store Indonesia Mereka baru aja mengeluarkan beberapa warian warna nude Walaupun ini bukan seri yang nude brow-nya ya So siapa tau kalian juga penasaran untuk warna-warna nudenya seperti apa Pastinya ini yang sudah ada di official store Indonesia ya Jadi kalian nanti carinya juga gampang Kalau kalian penasaran untuk swatches warna-warna-nya apa-apa aja Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah pun lebih yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video Kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan sekilas aku akan kasih tunjuk nih untuk packaging-nya Beneran warna-warna nude yang cantik-cantik ya Masih dengan package ink velvet-nya peripera Dan disini tuh dia kayak full color doff Bedanya disini memang untuk yang shade barunya ini bukan yang nude blue Kalau yang dua kemarin ini seperti yang akan aku kasih tunjuk Itu ada kayak tulisan nude Karena memang ini khusus untuk yang nude blue collection-nya Tapi karena memang yang ketiga ini masih cukup baru ya Di official store Mungkin kalian juga udah penasaran langsung aja yuk Aku akan swatch nih mulai yang shade 22 Namanya adalah buquet Buquet Ini adalah shade 22 buquet nude Kalau kalian lihat nih warnanya bener-bener cantik banget Kemarin waktu aku pertama kali nge-swatch di tangan Waktu produknya datang Aku langsung fix Ini adalah warna yang pasti aku suka ya Kalau kalian ngikutin channelku pasti tau Ini adalah warna-warna nude peach natural Yang kalau dipakai tuh kayak langsung berasa cantik aja Teksturnya masih sama dengan ink velvet yang lainnya ya Dia creamy, lembut, seperti clay kayak gitu Tapi masih agak sedikit basah nih di awal Pas diaplikasikan di bibir juga teksturnya smooth, lembut banget Udah gitu walaupun warnanya nude kayak gini Coveragenya gak main-main cuy Ini langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Udah gitu secara finishnya kayak gini Powdery matte yang masih terlihat lembab gitu Dia juga bisa menyamarkan garis-garis bibir aku Jadi terkesan lebih blur gitu loh Itulah kenapa aku suka banget nih sama teksturnya yang ink velvet ini Pastinya di warna yang dua-dua ini Kalau misalnya kalian mau pergi ngedate langsung pilih warna ini aja Karena bener-bener secantik itu ya kayak natural Biasanya Cokok suka warna-warna yang natural Dan ini adalah solusinya Karena bener-bener cantik banget Ada yang setuju gak? Komen-komen di bawah Dan sekarang masuk ke warna yang kedua untuk shade barunya 23 Nati Nude Yang kalau kalian lihat nih di packagingnya Aku udah agak sangsi awalnya ya Karena kan dia kayak lebih gelap gitu Warna-warna marun ya mendekati Jadi aku agak khawatir nih awalnya takutnya gak beneran nude Tapi waktu di swatch di tangan aku bener-bener kaget dong Karena warnanya tuh disini dia warna-warna nude peach Sama ya kayak yang tadi Tapi lebih gelap Jadi ada percamuran warna kecoklatan dan pinkishnya gitu Cantik juga So waktu diaplikasikan di bibir aku Ini sepertinya warna nude Tapi kayak masih bisa cocok untuk semua skin tone ya Karena gak terlalu pucat tapi juga gak terlalu gelap Aku rasa di kulit yang mungkin lebih gelap dari aku Hasilnya bakal nude yang cantik banget Kayak agak pucat gitu ya Yang pasti ini adalah salah satu warna yang biasanya dipake natural sehari-hari Walaupun kita gak pake makeup atau kayak no makeup makeup ya mungkin Ini langsung keliatan cantik aja Jadi kalau misalnya nih kalian pengen nongkrong sama temen Jalan-jalan pilihan warna ini Kayaknya bakal oke banget ya Dan sebenernya ini untuk varian nude-nya tuh ada 3 warna lagi Tapi sayang itu belum masuk di Indonesia Dan aku masih agak susah gitu nyarinya So nanti misalnya aku udah beli Aku juga bakal swatch ke kalian Karena warnanya juga cantik-cantik banget Biasanya sih aku ikut just tip Tapi aku nyari-nyari belum nemu gitu Jadi kalau misalnya kalian ada info Bisa beli dimana tuh yang shade 29, 30, 31 Kalau gak salah Bisa komen-komen di bawah Dan lanjut sekarang aku akan nge-swatch lagi Ini salah satu warna yang udah lama banget pengen aku beli Tapi kayak maju-mundur Jadi enggak Tapi karena memang kemarin beberapa dari kalian juga Ada yang request penasaran sama warna ini Jadi aku memantapkan hati nih untuk beli Yaitu shade-nya udah agak lama ya 17 Rosy Nude Dilihat dari warnanya aja Udah keliatan kayak warna-warna Pinkish, mouth kayak gitu Dan ternyata bener waktu di swipe di tangan aku Dia ini kayak warna-warna nude pink Tapi agak ada mouth-nya gitu Keunguannya muncul disitu Langsung aja ya Karena aku aplikasikan di bibir aku Yap, ternyata warnanya cukup unik ya Jarang-jarang warna kayak gini Jadi dia enggak terlalu ke nude pink tapi enggak terlalu ungu Pas banget nih percampuran warnanya So ini kemarin yang aku pakai Waktu aku mau tes ke tanya di Instagram Udah banyak banget juga yang nanyain itu warna apa Yes, ini dia warnanya yang 17 Rosy Nude Menurut aku juga kalau dilihat dari hin warnanya Ini kayaknya sih masih cocok juga di semua skin tone ya Karena enggak terlalu pucat Tapi mungkin akan lebih oke di skin tone light yellow kayak gitu Karena kan warnanya ada hin ke unguannya Tapi aku enggak tahu mungkin buat kalian yang kulitnya Sao matang atau misalnya lebih gelap dari aku Kalian bisa komen-komen di bawah Udah nyobain belum untuk shade yang 17 ini Kayak gimana hasilnya di kalian Pastinya untuk warna kayak gini Aku juga suka kayak dipakai natural sehari-hari Masih cocok banget Udah gitu juga enggak terlalu pucat ya So oke juga nih kalau misalnya kita ke acara-acara yang formal gitu Masih tanpa kelihatan cantik Dan masuk ke warna selanjutnya Ini di seri nude brew-nya Kemarin sebenernya aku udah swatch Tapi sekarang aja kita bandingkan dengan warna nude yang baru ini ya Yaitu di shade 24 Namanya apa lagi? Tepuk aku Ini di shade 24 Milky Nude Kalau kalian bisa lihat nih warnanya sebenernya hampir mirip dengan yang 22 ya Kayak hinnya tuh sama-sama nude peach Tapi yang tadi ada sedikit pinkisnya Yang ini tuh kayak lebih cenderung ke orange gitu Tapi orange-nya masih soft banget Jadi enggak kelihatan yang bener-bener jedar warnanya Dan masih di warna yang kayak gini yang selalu membuat aku terheran-heran Itu coverage-nya bagus banget Kayak kita enggak perlu celup lagi ya Beneran dia bisa menutupi kayak pinggiran bibir aku yang gelap Wow So buat kayaknya punya tipe bibir gelap, bibir kering Enggak usah khawatir karena memang ini teksturnya juga lembut Melembapkan, enggak akan membuat kering Enggak usah diragukan di warna yang 24 ini Pastinya bener-bener super duper cantik Mungkin dari antara kalian udah ada yang beli belum sih? Kemarin setelah lihat review dari aku Komen-komen di bawah Dan dilihat dari warnanya ini sebenernya dipakai sendiri kayak gini Juga udah cantik Tapi kalau misalnya kalian mau pakai base ombre Ini juga akan mantul lita sepertinya ya Dan sekarang rekomendasi yang terakhir dari ink velvet-nya dari Peri Pera Ini yang nomor 26 Well Matte Nude Ini yang lagi aku pakai di bibir aku Karena warnanya kayak warna-warna nude pink yang perfect banget Jadi kayak enggak terlalu pucat lagi-lagi Tapi juga enggak terlalu gonjir yang jadi So pas gitu ya Aku rasa ini juga bisa dijadikan salah satu referensi pilihan Kalau kalian pecinta warna nude pink Antara yang 17 rosy nude tadi agak ada mouth-nya Kalau yang ini tuh bener-bener nude pink kecoklatan Yang cantik banget Lagi-lagi ya Dari tadi aku bilang cantik Enggak tau mungkin udah ratusan kali Karena memang warna-warna nude-nya itu Buat kalian pecinta warna nude Pasti akan suka banget Seperti ini hasilnya ya Waktu dipakai di bibirku Fresh, sweet Jadi kayaknya cucok nih Kalau misalnya buat ngedate malam mingguan nanti Ya enggak? Dan itu tadi ya Untuk beberapa rekomendasi warna nude dari Peri Pera Ink Velvet Kira-kira dari kelima-limanya nih Kalian bisa milih enggak atau ada Satu aja yang mungkin kalian suka Kalian bisa komen-komen di bawah Kalau buat aku Semuanya cantik banget sih Tapi kalau misalnya harus milih banget Mungkin aku ada di shade 22 Udah gitu Yang seri nude-nya 24 dan 26 Loof banget Oh ya untuk teks tuh dari Peri Pera Ink Velvet ini Yang aku suka Tadi kan aku juga sebutkan ya Dia tuh smooth, lembut banget di bibir Udah gitu kayak ada efek blur tin Bisa menyamarkan garis-garis bibir aku Udah gitu kalau misalnya kita pakai seharian Makan, minum, masih ada dong Stain-nya natural banget di bibir So sebenernya untuk seri yang nude-nya Aku udah tes ketahanan kemarin Cuman aku pengen tau nih Untuk yang versi baru ini Kayak gimana ketahanannya Jadi pastinya aku akan kasih tunjuk detailnya Aku makan apa aja di videoku yang berikut ini Oke ini aku nyobain Soju ala-ala ya Yang rasa peach enak banget Dan ini non-alkohol BDW Karena memang baru pertama gue coba Ih enak kirang deh Terus ini disini aku makan salad dulu Tenang nanti pasti ada makanan yang main course-nya ya Ini baru pembuka Karena aku memang suka banget salad yang seger gini Seperti biasa Tidak makan cantik ya Terus menu selanjutnya Ini aku pesen semacam kayak steak gitu Aku lupa namanya apa Dan ini ada lembaran emasnya Ini kayak yang dimakan sih skakol gak sih Akhirnya bisa ikutain cobain juga BDW ini dagingnya super lembut Udah gitu perpaduan dengan cheese-nya tadi Juga enak banget loh Kalau kalian pecinta masakan Jepang Wajib banget cobain ya Di Wiza kayak recommended deh Gak berhenti sampai disitu Disini aku masih akan makan sushi ya Karena aku belum makan karbohidrat ya Dan ini perpaduan yang mantul juga Karena ada udang sama avocadonya Nikmat deh pokoknya Oke itu tadi untuk makanannya ya Cukup lumayan banyak Berminyak juga Dan aku mau kasih tunjuk nih Hasilnya seperti apa di bibir aku Ternyata yes Dia memang hilang di bagian tengahnya Tapi kayak masih ada stay-nya Dan memudarnya itu cantik banget Gak kelihatan yang ngeblok-ngeblok Kalian bisa langsung lihat aja ya Detailnya disitu masih ada Kayak warna-warna pinkis gitu di tengahnya Walaupun yang di bagian pinggirannya tuh Masih ada untuk lip velvetnya So memang dari segi ketahanannya Ini masih sama dengan yang seri nude brew kemarin Jadi setelah lihat tes ketahanannya Pastinya semuanya akan jadi warna favorit aku Apalagi ini dari peripera ink velvet ini Dia memang transfer Tapi tipis banget nih Kalian bisa lihat Jadi dia tuh transfer Tapi gak yang banyak gitu loh Bener-bener tipis Jadi kalau misalnya kalian pergi-pergi Pakai masker Makan minum itu Dia tuh gak segitunya transfer Apalagi nih aku punya tips Sebelum pergi Mungkin kalian bisa tap dulu Menggunakan tisu Setelahnya barulah pakai masker Itu kayak semakin meminimalisir gitu Dia nempel-nempel Dan akhirnya selesai sudah Untuk video rekomendasi kali ini Semoga informasinya bisa bermanfaat Dan membantu buat kalian Dijadikan salah satu referensi juga Kalau kalian penasaran nih Sama warna-warna nude-nya Peripera ink velvet Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku Sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye